Sahabat saya akan pick problem dulu untuk ini untuk tone up ini saya maksimalkan dulu ya nanti setelah maksimal nanti akan saya hapus saya scan dulu perempuan romans komputernya kita maksimalkan ini kita matikan saja ya tidak perlu untuk berbagi internet melalui komputer ini kita not all semua kalau sudah centang semua nanti tone upnya akan saya hapus hai oke kita lihat dulu bagaimana hasilnya nah oke ini sudah centang nah itu biarkan berlalu nah ini kita kita yang mana ya Hex power ini ya Hex performan ini ya performan ini full ya oke jadi performan full yang kita gunakan performa tertinggi karena kita menggunakan listrik bukan baterai ya kalau baterai kita pakai yang balance Oke semua sudah centang kita lihat sini sudah centang ini ada problem kita matikan saja ini memang saya matikan jadi kita matikan permanen ya ini juga kita matikan permanen share share untuk harddisk juga dimatikan nah kemudian Atu matik update juga dimatikan memang saya matikan kita matikan semua nah plus nah ini sudah beres ya semuanya optimis juga sudah tadi kita tinggal deprak harddisk nanti ya nanti saja deprak harddisk nya oke untuk kompah ini juga sudah hidup sahabat-sahabat ya Nah kemudian untuk personalis sudah tadi pick problem juga sudah pick harddisk sudah ya Oke sudah semua kalau sudah semua aplikasi ini akan saya hapus oke kita kontrol panel lagi kita hapus saja tone up yang itu tadi ya mana tone up ini kita hapus saja oke nanti kalau kita perlu kita install lagi sahabat-sahabat soalnya kita kan jarang menggunakan lebih baik kita mati kita hapuskan saja nah nanti dia akan hilang ya meninggalkan settingan-settingan yang kita perlukan tadi secara aplikasinya kita tinggalkan kita buang dulu ya nanti kita install lagi kalau mau perlu oke kalau mau matikan aplikasi yang aktif setiap restart itu tinggal disini aja lagi kan sudah bisa disini ini startup ini Google Chrome kita matikan visible ini Nvidia juga kita matikan aja dah semadap jangan dimatikan kita matikan juga tidak apa-apa ya sahabat-sahabat kalau kita yakin aman dengan plastis yang masuk ke komputer kita yakin aman dan tidak ada virus oke kita keluarkan nah dia menggunakan install apalagi yang mau kita buang tidak ada lagi ya oh ya tadi sudah ya yang power case partisi magic sudah di-uninstall Sentinel juga sudah di-uninstall sudah habis semua nih sahabat-sahabat kita tinggal menikmati penggunaan komputer ini oke 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 saya akan tinggalkan komputer ini tidur sampai besok ya bagaimana sebelumnya cuma sambil saya akan copy semua data dari harddisk eksternal saya oke biarkan ini dulu berhasil kita hapus ya biarkan window ini sudah berhasil kita uninstall dulu aplikasi toneupnya baru nanti saya copy file setelah itu saya stop untuk berbagi explore harddisk baru ya oke sahabat-sahabat kita set ini sudah tidak ada lagi toneupnya disini oke oke saya akan meng-copy data dari USB ini saya keluarkan dulu ya oke bisa juga USB ini saya copy datanya ctrl-a ctrl-c copy ya copy oh tidak ini ada dripper yang masih terhambur keluar kita masukkan dulu ke dalam oke ctrl-a ctrl-c kita masukkan ke program sini disini ya nah kita paste oke biarkan dia meng-copy nah kemudian juga eh yang ada disini sudah saya copy tadi ya nah saya juga yang ini juga rasanya sudah di copy saya mau meng-copy sini apanya nah lagu-lagu ini mau saya copy ya lagu-lagu ini saya copy 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 ctrl-a ctrl-c saya pindahkan ke lagu-lagu hiburan saya paste oke oke kemudian ada lagi disini ini data ini ya ini dokumen berat sekali jadinya ya nah ini juga saya mau copy ya saya mau copy juga ctrl-a c ctrl-c bagaimana hardisk ini bekerja keras untuk meng-copy secara bersamaan akan kita pindahkan ini kayak video editan saya disini ada tiga copy paste yang berjalan oke kita akan cari lagi udah habis ya semua sudah proses berjalan ini ada lagu-lagu saya ada program dari plastis sudah cukup ya karena nanti dia akan merepes ya ada ada repas dan akan terhenti lagi saya tinggalkan tidur aja biar besok disambung lagi oke sahabat-sahabat ini saja yang dapat saya sampaikan pada rekop window saya malam ini ya oke kita cukupkan sampai 8 menit ya oke belum sampai 8 menit apalagi mau mau saya copy ya nah oke saya belum menginstall ini dripper dripper printer ya sahabat-sahabat dripper printer ini install dripper ada dripper install disini kemudian printer saya belum saya install ini oke saya akan install kita biarkan dia berjalan oke kita hajar ini harddisk ya malam ini kita hajar habis-habisan sambil ngopi dia sambil copy paste sambil menginstall ya oke kita terima akan nambat juga jadinya sudah explore sudah install copy ada tiga ya screen record lagi next kita next arti lumayan tahan apilan ini harddisk kalau harddisk yang lama itu ini sudah full screen ya sahabat-sahabat ya nah ini saya sudah menginstall berjalan oke saya cancel harddisk nya ini sudah 9 menit record saya oke kira-kira cukup sampai disini record saya untuk sahabat-sahabat yang mungkin ada memerlukan ya atau menyukai bagaimana melihat proses install window nanti saya akan berbagi lagi permainan game saya dengan harddisk ini permainan game saya dengan komputer ini bagaimana ya oke sahabat-sahabat kira-kira untuk penelusuran window pada kali ini kita stop sampai disini terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat semuanya terima kasih atas perhatian sahabat